Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Kali ini kita masih membahas tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Kali ini kita akan membahas materi tentang IPS. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. IPS KD 3.1, Mengidentifikasi Keragaman Sosial, Ekonomi Budaya Etnis, dan Agama. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah contoh-contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kita lihat yang pertama, ini adalah kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat, dan cara memainkannya yaitu dipetik. Lalu yang kedua, ini adalah angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang ketiga, ini namanya adalah saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dan dimainkan dengan cara ditiup. Yang berikutnya adalah kendang. Kendang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Yang berikutnya adalah Tifa. Tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keberagaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka. Baik itu keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Mari kita simak cerita tentang suku Minang. Suku Minang Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai Orang Padang atau Orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Dan karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Lalu ada alat musik khas Minang lainnya yaitu saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya, tari pasambahan dan tari piring. Untuk tari pasambahan, ini biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal. Bahkan sampai ke manca negara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, ini adalah jenis-jenis makanan dari suku Minang yang mungkin sebagian dari kita sudah pernah memakannya atau bahkan menggemari makanan ini. Nah, anak-anak. Demikian penjelasan materi IPS kita untuk hari ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Mari bersama-sama kita cintai dan lestarikan kebudayaan bangsa kita. Terima kasih. Selamat belajar. See you next time.